Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur kehadirat Allah SWT Ini kali pertama di tahun 2021 Kita melaksanakan kembali podcast PJC Salam Energi Dekan-dekan sobat PJC Hari ini kita kedatangan kamu Dalam acara podcast kita Nama yang sudah cukup dikenal Karena sudah cukup lama berkelindan di sektor energi kita Beliau adalah Mbak Tri Mumpuni Ibu Tri Mumpuni Yang lazim dipanggil Bu Puni atau Mbak Puni Yang hari ini Beliau kebetulan Masih berada di Subang Di tempat kediaman beliau Dan Bu Puni ini kita sangat kenal Karena beliau adalah ketua atau director dari IBK, Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Suatu institusi yang telah berkiprah cukup lama Sejak didirikan tahun 1992 Dan telah memperoleh banyak hasil Hasil yang bisa kami sampaikan sekarang ini adalah Mbak Puni saat ini dianggap adalah tokoh ribalik 65 desa yang terpencil yang telah beruntung mendapatkan Listrik dari awal Gakulita sebelumnya Dan Bu Puni telah Mendapatkan beberapa penghargaan Yang terutama adalah Climate Hero tahun 2005 Dari WWF Wildlife Fund for Nature Kemudian mendapatkan Asden Award 2012 Dan juga mendapatkan penghargaan Yang bergensi yaitu Raman Maxesei 2011 Pak Puni dan suaminya Mas Iskandar Budisawa Sokutbahaji Dianugerahi oleh dua Dianugerahi dua putri Yang saat ini masih sui Tapi bidangnya juga Tidak terlalu jauh dari Mbak Puni sendiri Mbak Puni adalah Tulusan dari Institut Pertanian Bogor Tetapi Lebih banyak yang tercimpul Di bidang Energi khususnya Dan kaitannya dengan ekonomi Kebiasaan Mari kita tegur Mbak Puni Selamat pagi Mbak Puni Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Bahagia sekali pagi ini Pak Edy Bertemu teman lama Mudah-mudahan semua sehat ya Di masa pandemi kita masih bisa berkarya Alhamdulillah Mbak Puni juga kenapa segar Saya Teringat kita Dulu ya Mbak ya Tahun-tahun awal Saya di Indonesia Power PGB 1 Berwaktu itu Kita mulai berkenalan Dan Mbak Puni Kadang-kadang Berada di sebelah saya Kadang-kadang Di seberang meja saya Habib Tapi Ternyata Pertemuan kita Ini Membuahkan banyak Pemikiran Banyak hasil Alhamdulillah Saya Kira Kiprah dan Mbak Puni Sangat Banyak Dipantau Yang terakhir Mbak Puni Mendapatkan Ucapan selamat Karena Mendapat Most Women gitu ya Mbak ya Itu Most influential women Di Muslim countries Mungkin karena Mungkin karena saya ke Palestina kali ya Ke Palestina Terus Sempat diusir Israel Terus kemudian Apa namanya Datang lagi Gak capek-capek Datang lagi diusir Akhirnya bisa berhasil masuk Tapi Atas ini sih Pak Atas Apa namanya Garantinya Bukan sebagai orang Indonesia Saya masuk sebagai Orang yang digaransi Oleh Menteri Pertahanan Jepang Sehingga saya bisa masuk Ke daerah-daerah yang Memang Ya itulah Kisah Kisah dramatis gitu ya Artinya mereka sudah dikasih listrik Israel datang Desa-desa mereka dibulldoser Nanti datang dikasih lagi Dibulldoser Akhirnya saya mikir Apa ya yang paling enak Ya sudah kita bikin portable saja Portable photovoltaik itu paling bagus Jadi karena itu Padang pasir yang luar biasa Jadi kalau tanknya sudah mulai jalan Cepat-cepat itu Barangnya dilipat Diamankan gitu Nah ini kan Kisah yang mungkin cukup menarik Untuk teman-teman di negara muslim Dan kita share hal itu Kira-kira itu Tapi anyway Saya bersyukur ya Bertemu Pak Edi kembali Saya ingat kok dulu Awal-awal kita Membuat yang namanya Masyarakat ketenak kelistrikan Indonesia Itulah saatnya kita bisa Menertipkan Suara-suara di semua Fihak semua kalangan Diakomodir di lembaga tersebut Yang Pak Edi juga salah satu Yang membidangi Dan teman-teman kita yang sudah Almarhum juga Dan ternyata Itu menjadi partner Yang paling bagus Cukup strategis Untuk memasukkan Ide-ide baik Dari semua stakeholder Yang selama itu Lari jalan sendiri-sendiri Kemudian dijadikan satu Dan bersyukur Bahwa sampai sekarang Semuanya masih sehat Dan insya Allah Kita terus bisa Berjalan bersama Pak Puni Saya akan mulai sebenarnya Dengan Kiprah yang Tidak terlalu jauh Kesana ya Pak Di tahun 2017 Saya memperhatikan Pak Jonan itu Bicara mengenai Energi Trilema Masih ingat ya Energi trilema Dan pada suatu kesempatan Beliau menyatakan Bahwa Prioritas kami Sekarang Tahun 2017 Itu adalah Akses bilik Salah satu dari Trilema itu Saya langsung berpikir Pada waktu itu Ini pasti pengaruhnya Mbak Puni Kira-kira Ini Tunduhan saya Benar apa enggak Karena Begini Mbak Sebenarnya Saya tertarik Pada waktu Pak Jonan Menyatakan itu Saya langsung Terpikir Wah Ini berarti Ada Ada Potensi Bahwa Mimpi saya dulu Waktu saya Tahun 2007 Mengumumkan Visi 75-100 75 tahun Merdeka 100% Praer Indonesia Berlistrik Ini Mungkin bisa Didekati Kalaupun Tidak bisa Dicapai Dengan penumpulan Saya ingin dapat Komentar Mbak Puni Dulu mengenai Pencapaian Rasio Autorifikasi Di negara kita Terima kasih Pak Jadi Sebetulnya Segala sesuatu itu Kalau memang kita Berfihak Berfihak Betul-betul Kepada Bangsa Negara Dan rakyat Itu Jalannya gampang Tapi Satu dan lain hal Saya merasa Memang Birokrasi itu Di sisi lain Sangat diperlukan Tapi Di Keping yang lain Itu menghambat Nah Sekarang tugas kita adalah Bagaimana Mengureh hambatan-hambatan itu Dan saya merasakan Memang Tentang sekali Pak Edy mungkin Pernah ingat Saya pernah berada Di ring satunya ISDM Selama dua tahun Dan saya berusaha Untuk memecahkan Persoalan itu Persoalannya apa sih Sebetulnya itu Kita lihat saja Sudah berapa triliun Sudah berapa triliun Uang yang dipakai Untuk melistriki desa Di Republik Indonesia Selain PLM Saya selalu usul Dari 2006 Waktu Pak Purnomo Yuskian Terjadi menteri Saya bilang Pak Birokrasi Itu Jadikanlah regulator saja Kita punya PLN Kita punya swasta Kita punya teman-teman Di lembaga swadaya masyarakat Yang berkiprah Untuk melistriki Jadi tolong dibuat Aturan yang firm Aturan yang konsisten Itu akan mempermudah Siapapun yang bergerak Untuk membantu Meningkatkan Rasio elektrifikasi Di negara kita Tapi kan kita semua sadar Ada yang namanya Intervensi politis Macem-macem lah Yang selalu jadi sasaran Itu PLN Dan saya merasa Ini sangat tidak fair Tidak fairnya itu Selain juga Membuat demoralisasi Teman-teman Di PLN Dan juga Membuat sulitnya Rakyat untuk Apa Mendapatkan Akses listrik Dengan cepat Kita tuh mau Mau speed up Tapi jangan digondeli lah Dan Jauhkan PLN Dari unsur-unsur Politis Bahkan Di PLN pun Ini kritik saya Yang selalu saya katakan Bagi teman-teman direksi Ada merit sistem Yang jelas Jadi waktu masuk PLN Hidup matiku Untuk PLN Itu jadi kayak Ada busido spirit Jadi dia diletakkan Apa namanya Di hutan Kalimantan pun Buat dia It's fine with me Karena aku ingin Melistriki bangsaku Nah Merit sistem yang jelas Membuat anak-anak Berkompetensi Untuk memberikan yang terbaik Oke Kembali kepada Pertanyaan Bapak Saya memang tidak pernah Mempengaruhi siapapun Saya hanya ingin Hanya ingin Kita kembali Kepada track yang benar Track yang benar Seperti apa sih Saya katakan tadi Kembali kepada Birokrasi Jangan mengerjakan Proyek Karena sekian Puluh tahun Kita tahu Yang dilakukan Oleh teman-teman Di birokrasi Itu Hanya menghabiskan uang Kenapa? Karena Banyak saya temui Kebetulan Saya ngurusi Mikrohidro Walaupun Saya juga terlibat Di solar PV Terus kemudian Saya ngurusi Biogas Pokoknya Renewable Energy Nah semuanya Kalau diproyekkan Pak Akhirnya Sense of ownership Rakyat itu Tidak ada Dan Tidak tahu Pak Edy Masih ingat apa enggak Saya sempat dibantu Pak Emil Salem Untuk meyakinkan Sejarah birokrasi kita Dari mulai PENAS Sampai ke kementerian Tetap tidak berhasil Apa sih Sesederhana Apa sih Keinginan yang susah Untuk didapatkan itu Kita ingin Ada yang namanya Kita bilangnya sih Semacam Trust Fund Jadi ada sebuah lembaga Mungkin PJCI itu bisa Bisa take over ini Maksud saya Jadi Ada lembaga di atas Yang isinya itu Teman-teman PLN Ada birokrasi Tarah-taruh disitu Teman-teman pelaku Semua Disitu Itu Aturannya Dibuat firm Jadi cukup Regulator ngasih Ini loh Regulasinya seperti ini Kalau fit-in tarif seperti ini Kalau mau yang berbasis Community based Kayak gini Pelibatan rakyat seperti ini Sustainability itu Nilainya ada Semua jelas Nanti uangnya dari mana Lembaga ini yang Ingin saya Jadikan semacam Trust Fund Jadi nanti Uang-uang Saya kan Banyak banget dulu ya Dapat uang dari donor Macem-macem Semua Ditaruh di Trust Fund itu Uang-uang yang non-budgeter CSR Semua masuk Ke situ Bahkan Resmi uang pemerintah Tapi harus transparan gitu ya Bisa masuk ke situ Yang terjadi apa Kemudian Kita bikin program Dulu program sudah kita inisiasi Waktu saya sempat di ESDM Apa Di lingkaran ESDM 1 Inisiasinya adalah Menciptakan apa yang namanya Patriot Energi Kenapa Karena Patriot Energi ini isinya Krem-dela krem bangsa Anak-anak alumni ITB UI Pokoknya semua Mendaftar Pak Dan mereka diberi 4 kompetensi Kompetensi keikhlasan Kejuangan Kerakyatan Dan kompetensi keteknisan Fine ya Keteknisan itu gampang lah Pokoknya Ada perubahan paradigma Bahwa hidup mati muntur rakyat Dan disini Kamu harus mampu Menghadirkan energi di desamu Anak-anak seperti inilah nanti Yang melakukan Community based development Tadi kompetensi ketiga Rakyatan itu Menunggu passionnya rakyat Mengerti energi dan Imajinasi rakyat Mau seperti apa sih Kemudian Anak-anak ini kan Karena dia akan berinteraksi Selama setahun Di desa Dia ngerti persis Orang desa itu maunya apa Dan sebagainya Begitu mereka nanti Mengirim proposal Ke PJCI misalnya Yang jadi lembaga tadi PJCI cukup Membuat assessment Tapi ya harus Harus siap gitu ya Karena itu mungkin bisa Seribu, dua ribu Mungkin Ribu-ribu proposal masuk Tapi gak apa-apa Kita pernah mengerjakan Waktu kita krisis itu Saya dengan Mbak Irna Bitular Dengan Pak Emi Salim Itu namanya recovery program Itu banyak lah Proposal yang maju Kita membuat assessment Nah si anak-anak muda ini Yang sudah kita didik Kita latih Yang ada di ground zero Artinya Dia betul-betul ada di desa Itu yang tahu Bahwa seperti ini loh Perlu biaya berapa Bagaimana meningkatkan Apa namanya Partisipasi rakyat So Mereka mau berkontribusi Apakah itu in fine Apakah itu mereka bisa Yang lain gitu Tapi at least mereka berkontribusi Itu jauh lebih sustainable Karena rakyat merasa Ini bukan proyek helikopter Yang plung jatuh dari atas Tapi ini Really project That is coming from The heart of the world Community Merasa ini loh Perlu Perlu banget Untuk Untuk desaku Untuk masa depan Cucu-cucu Mungkin nanti Kalau ada waktu Bapak bisa lihat Di Youtube Sudah saya ini Waktu kita bangun di Sumba Rakyat itu membelah 2,6 kilometer Bukit Agar bisa Mengakses Jalan itu Sampai kepada lokasi Dimana mikrohidromo dipasang Bisa dibayangkan Seluruh desa turun tangan Tahun 96 Seluruh desa Seribu orang Itu ya Itu ikut bangun Jam 3 pagi Ngangkut alat-alat Jalan 9 kilometer Di tengah-tengah Gunung Halimun Karena mereka ingin punya listrik Sampai sekarang What makes me happy Itu masih Ada Bayangkan dengan Proyek yang Diberikan oleh Birokrasi Jadi Ya Anu tinggal Puing-puingnya Saya kalau ke Maluku Kemana-mana Ini kok begini Jadi Nah lembaga tadi itu Kalau itu Diberok dari atas Masyarakat Itu tidak Merasa itu Miliknya Jadi kadang-kadang Itu Itu adalah Pengamatan Kami juga Waktu saya di PLN Memang saya lihat Apa namanya Membangun desa ini Yang harus beri bawah Tetapi juga Kita harus mengatur Ekosistemnya Supaya Pertumbuhan itu Bisa terus Wah ini Bagus sekali Itu Patriotek energi Masih jangan Sekarang Ya biasa Di Republik kan Ganti kebijakan Ganti Ini Terus Pak Junan merasa Ngurusi Ngurusi Raid kecil itu Mungkin complicated Buat dia Jadi ya Sudahlah Gak apa-apa Tapi saya Malah berpikir PJCI bisa Take over Peran itu Dan dia menjadi Trust fund-nya juga Kita jadi partner Pemerintah Karena apa Karena pemerintah Memang perlu teman Karena Birokrasi itu kan Apa Besar Pekerjanya mekanistik Gak ada fleksibilitas Bayangkan Pak Kalau semua diperoyekkan Rigid Disbursement based Padahal persiapan rakyat Untuk memiliki Rasa memiliki Terhadap kegiatan itu Sometimes It takes Too long Kayak saya kasusnya Di Sumba Kita menyiapkan rakyat itu Setahun dua tahun Kita damping sampai lima tahun Sehingga Solar PV yang Mahal sekali itu Sampai sekarang Masih berjalan Sementara Saya datang Adalah lembaga kita Uangnya dari Simmons Jerman Bayangkan Pak Itu Pak Ini masih dirut itu Saya potret Saya pasang Karena apa Dari 250 Apa Namanya Ribu US Dolar uang Yang dipakai Untuk membelikan Apa Memberi itu Itu Di Solar PV-nya itu Ada batu-batu gede Dilempar batu-batu Jadi Masya Allah Kayak gini Ini kan Saya Shock banget gitu ya Lo kok kayak gini Terus dia bilang Habis Bu Ini dipasang untuk Apa Mompak air Yang dapat air itu Rakyat di bawah Kita hanya di Kasih tontonan ini Tapi gak dapat apa-apa Nah Ini yang perlunya Social preparation Nah Anak-anak patriot Energi ini yang menyiapkan Kita sebagai yang di atas Kita menyiapkan Apa Funding Kemudian Technical assistance Kalau yang di deploy Itu misalnya Anak geologi gitu ya Kecuali kalau anak elektro Elektro pun juga Sipil constructionnya Gimana gitu Jadi Justru lembaga di atas Yang saya katakan Sebagai trust fund Rural electrification Trust fund gitu ya Jadi Ini sebetulnya Jadi pemerintah Gak usah pusing-pusing Dengan proyek-proyek Gak usah pusing Ditangkap KPK Karena ada Misalnya Proyek di Papua Mikrohidro 13M Ternyata sampai di Papua Dilihat gak ada hasilnya Artinya Proyek itu gak ada Ini kan sempat masuk Kompas juga Saya tuh suka perhatian gitu loh Uang-uang segini itu Kok dikumpulkan dengan baik Ya kita ini kan udah tua-tua Bikin apa sih Bikin legasi aja deh Toh kalau nanti Di Nissan kita Gak akan ditulis Ini Tri Mumpuni Atau Edwi Diono Punya 5 Mercedes Itu kan gak kan Tapi kan Ini menerangi rakyat desa Kan gitu loh Kan gitu loh Jadi oke lah Sekarang kita Berbuat baik saja Menjadi bagian-bagian Untuk membangun Republik ini Dan Kalau mau bicara Community based Electricity Program Atau supply for the community Itu mau tidak mau Memang harus ada Persiapan Rakyatnya Persiapan masyarakatnya Itu Pak Mbak Muni kan tahu Sekarang ini Pemerintah mempunyai Program dana desa Yang di Berikan kepada masyarakat Bagaimana Ini Apakah Secara Sosial Masyarakat Bisa siap Menggunakan ini Dan bisa menggunakannya Untuk hal yang Baik Atau Ini menjadi Suatu Beban Justru Gimana Jadi gini Saya itu kan Begitu Begitu apa namanya Begitu ESDM Menyetop Patriot Energy Saya Kerjasama dengan Pemerintah Bro Membuat yang namanya Patriot Negeri Isinya sama Konsepnya sama Tapi Tugasnya lebih luas Tidak hanya ngurusi Petersediaan energi Di desa Dan menjadikan energi itu Sebagai Backbone Economic Development Gitu ya Tapi ini Adalah Kamu membangun Potensi desa Apapun Yang penting Income rakyat Meningkat Dan Utilizing Local resources Untuk Kesejahteraan Juga Local community Apa yang terjadi Bayangkan Pak Desa hanya Dengan 100 Takah Punya Dana desa Karena Berokan Makmur Banget ya Tambahan dari Pusat Maupun Lokal Itu 2,8M Saya bilang Ini corobodon Orang Jawa bilang Itu dibagi saja Rakyat dapat 28 Juta Kalau gak salah 2,8 Dibagi 100 Kakak Satu orang Dapat 28 Juta Oke Itu untuk Mereka Terus orang Mau ngapain Tapi apa yang terjadi Ternyata Dana desa Saya juga baru Belajar disitu Si bupati itu Sudah punya Ini Sudah punya Rencana Jadi kayak pagar Pemanfaatan itu Ini nanti Untuk konsultan ini Untuk konsultan ini Ujung-ujungnya Desa hanya dapat 700 Untuk membiayai Pendanaan rutin Dan ini gak bisa dirubah Sehingga Gak jadi apa-apa Dana itu Bahkan mereka Undang konsultan Untuk menaikkan Air bersih Tidak menghitung Gradien Jadi Air itu gak bisa naik Ini maksudnya Apa Sudahlah Jadi banyak sekali Sebetulnya Seolah-olah Memang ada dana desa Tapi yang ngatur Itu tidak desa Nah ini kan repot Apalagi Dari daerah terpencil Kemudian Yang menarik lagi Saya pernah Terlibat Ada desa itu Perlu 2,3M Saya Bisa Fundraising Hanya 1M Teman-teman di Singapura Pada iuran Sudah pun Kasih aja ke desa itu Terus saya minta Tolong dong Desa ini Gak bisa Sudah ada Juknis Juklak Pusinglah saya Untuk memanfaatkan Masya Allah Tematmu itu terpencil Gak ada listrik Ini loh Gak gampang loh Nyari uang 1M Itu gitu ya 100.000 Singapura Dollar Terus Tolong dong Dibuat aturannya Kalau perlu Apa sih pak Yang multi years Dan sebagainya Ini dibangun fisiknya dulu Nanti kemudian Dibangun Pembangkitnya Nanti baru Sambungan ke rakyatnya Itu gak bisa Terus yang paling menarik Adalah waktu di Putri Betung Di Jamurgele ya Di Putri Betung Itu di Aceh Gitu Anu Apa namanya Kita membangun Setengah mega Sudah Bisa untuk Mengalirin Tujuh Apa Tujuh desa Itu Sisa pak Ternyata Sisa lebih dari 200 Terus ada Satu kampung nih Satu desa Nanti kan Kalau pas Ada apa namanya Landslide gitu ya Longsor gitu Kamu pasti gelap Karena BBM gak bisa sampai Ke desamu Gitu kan Terus akhirnya Saya bilang Oke Uangnya berapa sih Waktu itu masih kecil Uangnya masih 175an juta Gitu Kayak sekarang Gitu kan Terus saya katakan Ini deh Boleh gak Uang itu dipakai Untuk membeli Kabel aja Agar Kita bilangnya SR ya Kambungan rumah itu Kalian Bisa Apa Beli Dipasang Nanti kita bantu Voluntarily Karena saya masih punya banyak tukang Kita bantu masang ke rumah-rumah Terus Gak usah beli BBM Pakai Pakailah itu yang Apa namanya Access capacity Yang kita punya Lebih dari 200 Dan nanti Koperasinya Tinggal Mengajak rakyat Kalau beli BBM itu Iurannya mahal 25 ribu Ini hanya 5 ribu sampai 10 ribu Tergantung pemakaian Udah Wah menarik Tertarik itu orangnya Pas sampai ke kebuatan Oh gak bisa Rakyat jenisnya ini Harus beli jenset Gitu Udah lah Saya udah lelah gitu ya Sampai saya tanya Ke waktu itu Ke Bapak Nas Segala gitu Kan udah lama sih Akhirnya Pak Beli jenset Sampai sekarang Kalau kita lewat Jenset jadi Jadi hiasan Ya dipakai Tapi dari mana Dia dapet BBMnya Semakin mahal Seperti ini Yang membuat saya Agak pusing Dana desa itu Bagus Kalau Kepala desanya Bagus Saya bertemu Dengan 5 Kepala desa keren Ya Tapi yaitu Pak Minta maaf Lulusan mana Oh Farmasi UGM Lulusan mana Oh Teknik sipil Brawijaya Jadi Orang-orang yang Memang ingin Balik Membangun desanya Dengan kapasitas Otaknya udah cukup Jadi kuncinya Saya pernah ketemu Pak Jokowi Saya katakan Pak kuncinya di kita ini Adalah Pembangunan manusia Jadi Infrastruktur sebagus Apapun Kita creating Enabling environment Ya Membuat banyak Enabler-enabler Di mana-mana Tadi Bapak Mengatakan Ekosistemnya Dikreate Itu setuju Tapi semua itu Tanpa Sumber Daya manusia Yang bagus Tanpa pembangunan manusia Well Ya kita lihat Akan terus muter-muter Di situ persoalannya Yang empat kompetensi tadi Ya Berikhlasan Kejuangan Kerayatan Dan Teknik Ini Kita belajar Sesuatu Ini saya kira Wisdom Tingkatnya udah Empu Yang bisa mengarahirkan Baik Pak Sedikit lagi Saya ingin Mbak Gali lebih dalam Saat ini kan Mbak Kementerian Desa Sedang Juga Berusaha Untuk Mendorong Perekonomian Salah satu Di antaranya Adalah Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Ekonomi Bukan Jadi Kalau kemarin Kalau SPM Sebelumnya itu Programnya Dalam Mengerangi Desa Mulai dari Yang paling Seberhana Dengan Home Sister Komunal Dan sebagainya Gitu ya Ini saya mendengar saja Bahwa Pemimpinan Desa Ingin meningkatkan Perekonomian Perdesaan Dan Mereka melihat bahwa Itu juga Kemasu Jumlahnya Penyediaan Listrik Dalam sumlah yang cukup Untuk kepentingan produk Mbak ada saran Ada pemikiran Sepakat Jadi gini Listrik itu Tulang punggung Pembangunan Ekonomi Tapi Pelaku Yang Menyediakan Listrik Harus tahu Bahwa Kegiatan ini Adalah Kegiatan Pemberdayaan Boleh Kamu mendapatkan Profit Iya Teman-teman ini Tapi You make Your self Rich By making Other people Rich Itu Yang ngomong Penerima Nobel Siapa nomong Muhammad Yunus Jadi Buatlah Skema itu Yang Betul-betul Nanti memberikan Dampak Manfaat Memberdayakan Rakyat Tapi juga Menyediakan Energi Jadi Kalau saya bilang Energizing village Harusnya itu Teklannya Energizing villages Kenapa Energizing itu Literally memberi Energi Listrik Tapi juga Ada energi lain Energi kemanusia Kita menumbuhkan Energi kemanusiaan Kepada setiap Insan di desa itu Sehingga mereka Faham I have the choices Aku punya pilihan Untuk membangun diriku Dan listrik itu Menjadi sarana Atau tools Untuk membangun Ekonomi desa Harus begitu Jangan terus Nah ini Teman-teman itu Wah ini Proyek ini Saya kalau dengar Proyek itu pusing Proyek itu Program pemerintah Itu adalah Tools Untuk Memakmurkan Rakyatnya Jadi program pemerintah Di Kemendes Di mana Bukan Wah proyek ini Kalau proyek Itu nanti Jadinya Akhirnya How much profit We can get Nah ini sudah lupa Dengan unsur Pemberdayaan Unsur Membangun manusianya Jadi saran saya Saya sepakat Mungkin Kerjasama dengan AJCI Dan Kumpulkan Pool of talent Orang-orang yang punya Concern dengan Pembangunan Saya yakin kok Pak Pasti ada Untungnya Gak mungkin Kita sustainable Kalau profit Di dalam kegiatan Tidak ada Tapi bukan Profit itu Sebagai Accumulation of capital Tapi profit itu Ya Buat saya Goes back to the local community Kita makmur Mereka juga makmur Jadi Pekerjaan ini Haruslah Pekerjaan Business Beyond profit and money Tapi Business That also focus on Benefit Ada impactnya Ada kemanfaatannya Jadi program pemerintah Harusnya berdasarkan itu Jangan dipadati Dengan Oh ini Apa namanya Timeline-nya rigid Terus Disbursement-nya Ketat Wah Gak jadi apa-apa Saya pernah membantu Satu Kepupaten Karena bupatnya Datang rumah Minta tolong Pak saya itu Bukan apa-apa Saya itu Soalnya beda Jadi saya takut Mengerjakan Pemerintah itu Soalnya beda Enggak bu Ini bisa-bisa Apa yang terjadi Ya ngaco Ngaconya itu Termin disbursement Yang Sudah nunggu Apalagi kita Datang ke desa yang terpencil Gak ada orang yang Punya keahlian Kita datangkan lah 20 orang yang Punya keahlian Untuk mendidik orang lokal Juga gitu Nah 20 orang ini Begitu terbang Itu sudah Mendisnya sudah dihitung Kita bukan swasta Jadi Udah dihitung Mendisnya Ternyata disana Dia nganggur pak Anggur 30 hari Karena belum ada Kesesuaian Antara Termin ini Termin itu Wah Sopo Aku gak ngerti Akhirnya ya Ada 227 juta Yang harus kita Aduh korbankan Ya kalau Bahasa bisnisnya Itu Ruki Losis Buat saya Itu adalah Uang pemberdayaan Memberdayakan si Bidokrat juga Sebetulnya Kalau kita Melihat ini Sebetulnya kan Kalau kita Kawinkan ya Ini yang baik Untuk membangun Perkenaan beresan Kalau dulu memang Zaman Pak Puni Mau baru mulai Kita fokus di Ini hidro ya Mikro hidro ya Karena potensi itu Cukup banyak Tetapi Sekarang ini Nampaknya Solar Sulia Dan angin Itu Mempunyai potensi Yang cukup baik Untuk Mendorong Perkenaan beresan Juga Bagaimana Peran Pemikiran Pak Puni Mengenai teknologi Yang cocok Untuk peresan Setelah PV Tadi Juga Wind Apakah Baterai Untuk peresan Juga perlu Dipikirkan Atau Kembali Kita masih Terima kasih Kita narik jaringan Dan Masalahnya Kalau narik jaringan Terus Kadang-kadang Rebutan Sama Saya punya Cerita Di suatu daerah Ada Grand Untuk membangun Sistem Kelistrikan Desa Tetapi Begitu Tahu Bahwa disana Sudah ada Tiang Yang berdiri Baru tiangnya saja Belum ada jaringannya Tiang Peren berdiri Maka Grand itu Jadi Sulit dimanfaatkan Dengan baik Bagaimana Bagaimana Kisah-kisah Seperti ini Paduan Teknologi Yang cocok Untuk masyarakat Kebiasaan Yang Sedapat mungkin Tidak Kuat-kuat Bersaing Atau Membuat Apa namanya Birokrasi Itu Tidak Menyetujui Hal ini Baik Jadi gini Pak Saya Ngomong ini Sebuah kesempatan Yang bagus juga Untuk saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Pak Edwi Diono Karena Bagaimanapun juga Bapak menorehkan Tinta emas Dengan memperbolehkan Pembangkit kecil Punya rakyat The first time Di Indonesia Yang bisa Connect 13 kilowatt Sampai dulu Dirijanya bilang Ini kurang kerjaan Menteri Di Pare-tare Untuk meresmikan Yang 13 kali Itu sebetulnya Bukan itu Moral Of the story Is Saya ingin Belajar dari Swiss Saya ketemu Petani Diajak Suami saya Mas Waktu itu Petani itu Punya 27 kilowatt Terus Dia bilang This is my Pension fund Ini uang Pension Jadi Kalau pas musim Dingin Aku pakai Sendiri Musim kemarau Aku lempar Ke grid Dia bilang Gitu Ini kan Menarik PLN Diuntungkan Karena Tidak usah Investasi Di ujung-ujung Dunia Saya bilangkan Daripada PLN Narik-narik Wabel Terus Yang menarik Yang kedua Adalah Bapak Pasti tahu Yang pernah Di PLN Di ujung-ujung Distribusi Itu kan Suka Unbelievable Kenapa Saya katakan Unbelievable Kalau misalnya Secara teknis Itu bagus 75 kilometer Tapi Ini kan Demi Demi Memelistriki Sampai 200 Kilometer Itu Tuare Terus Pokoknya Akhirnya Apa Pak Saya pernah Di desa Yang Komputer Itu Tidak Karuan Terus Kalau Alat-alat Yang ini Tidak Bisa Jalan Saya Membayangkan Orang-orang Yang punya Mikro Pas itu Tidak Panas Sudah Sudah Bisa Tau Tapi Dengan Disuntik-suntik Di ujung Distribusi Pak Sebagai orang Elektro Pasti Tau Itu Memperkuat Voltage Jadi Bagus Keuntungannya Luar biasa PLN Tidak Usah Investasi Memperbaiki Voltage Terus Yang Menarik Lagi Adalah Rakyat Diajari Menjaga Hutan Karena Saya Bilang Tanpa Kamu Jaga Hutanmu Catchment Area Enggak Bagus Lihat Saja Air Berkurang Listrikmu Juga Enggak Ada Ini Semuanya Ini Dan Enggak Ada Greenhouse Gases Saya Malah Membuat Hitung-hitungan Kalau Misalnya Kita Benar-benar Mau serius Zaman Waktu itu Masih ada Uang yang Uang yang Cukup Bagus Dari CDM Ya Pokoknya Development Mechanism Clean Development Mechanism Ya Clean Development Mechanism Masih Pernah Hitung Itu Desa Bisa Sampai Sampai Dapat Puluhan Dan Bahkan Ratusan Milyar Kalau Memang Bisa Membangun Dimiliki oleh Koperasi Connect to Grid Dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Yang Luar Biasa Tapi Itu Juga Garis 7 Padahal Kita Hanya Minta 500 Megawatt Yang Diberikan Ke Rakyat Disebar Keseluruh Indonesia Terus Yang Kedua Selain Kita Mendidik Rakyat Untuk Mencintai Lingkungan Gak Gampang Membalak Karena Dia Tahu Itu Ada Manfaatnya Luar Biasa Greenhouse Gases Juga Dikurangi Itu Luar Biasa Juga Banyak Keuntungan Terus Sekarang Kita Kembali Ke Solar PV Solar PV Itu This Is Fine Walaupun Kita Beda Sama India India Itu Kalau Bicara Solar PV Kita Pernah Berkunjung Kesana Saya Mengajak Waktu Dirjen Terus Esalon 16 Orang Jalan Jalan Ke India Sampai Pak Penas Teman Kita Pak Gumilang Sebagai Direktur Hadir Kita Datang Jadi Ternyata Memang India Itu Negeri Yang Menyiapkan Rakyatnya Dia Punya Infrastruktur Yang Bagus Menyiapkan Rakyatnya Punya Income Walaupun Mungkin Mereka Belum Bisa Membuat Wafflenya Tapi Mereka Sudah Merakit Apa Jadi Kalau Kita Bicara PV Mau Beli Solar Light Itu Di kaki Lima Mereka Jualannya Keren Jadi Jadi Rakyatnya Rame Rame Nah Kalau Jerman Memberi Harga 12 Cent Dollar Misalnya Per KWH Untuk Atau Bahkan 20 Untuk Solar Solar PV Itu Jangan Dianggap Mereka Hebat Karena Pro Green No Mereka Ingin Industrinya Menjadi Arrowhead Mereka Memberi Insentif Untuk Industrinya Agar Bisa Menguasai Dunia Dengan Solar PV Buatan Mereka Nah Kita Ini Selalu Kekurangan Kita Nggak Pernah Menyiapkan Infrastruktur Yang Mampu Melibatkan Rakyat Sehingga Ada Income Untuk Rakyat Oke Itu Solar PV Terus Yang Angin Bapak Mungkin Tau Mungkin Nanti Sebentar Saya Berharap Pemikiran Mbak Ini Juga Pernah Dipertimbangkan Karena Sekarang Ada Rancangan Perpres EBT Apakah Pemikiran Mbak Puni Sempat Masuk Disitu Enggak Si Pertama Enggak Yang Kedua Pak Edy Pasti Faham Bahwa Negara Kita Ini Kan Business Driven Development Jadi Bukan People Driven Development Jadi Yang Didengarkan Suara Bisnis Dulu Mimpi Saya Dengan Pak Edy Di Awal Itu Kan Mikro Hidro Itu Yang Punya Rakyat Desa Sebagai Kooperasi Jadi Ada Uang Fresh Money Dari PLN Masuk Untuk Membangun Desa Sampai Saya Bercanda Pak Dodo Saya Ingat Ada Pesantren Yang Punya Income 35 Juta Dari PLN Sehingga Santrenya Yang 200 Gratis Sekolah Saya Tungguhnya PLN Tidak Langsung Berkontribusi Terima Hal Yang Seperti Itu Tapi Apa Yang Terjadi Sekali Lagi Lobby Basis Kuat Sehingga Sekarang Yang Punya Mini Mikro Hidro Itu Orang Yang Duitnya Udah Berseri Jadi Rakyat Cuman Dibeli Jadi Ide Yang Mulia Untuk Memamukan Rakyat Dengan Mudah Bisa Di Take Over Di Indonesia Ini Sudahlah Itu Memang Pemerintah Dulu Bapak Bisa Bayangkan Saya Pernah Presentasi Di Teman-teman Sumatera Selatan Waktu Bapak Sebagai GM Masuk Surda Karena Membeli Listrik Yang Dibanggitkan Pesantren Pesantren Bisa Menghidupi Santri Dan Guru-gurunya Itu Satu Yang Buat Saya Penting Bapak Bisa Bayangkan Tahun 97 Minimal Adalah Contoh Sukses Seribu Desa Punya Operasi Membangun PLTMH Dijual Ke PLN Ada Fresh Money Dari PLN Masuk Ke Desa Secara Tidak Langsung PLN Diuntungkan Tadi Yang Saya Katakan Voltagenya Bagus Tidak Usah Investasi Rakyat Lebih Diuntungkan Karena Apa Dia Punya Village Development Fund PADES Jadi Pemasukan Inilah Income Untuk Membangun Desanya Dari Uang Menjual Listrik PLN Dan Itu Harganya Juga Harga Bagus Ini Ada Pertanyaan Mungkin Relevan Dengan Yang Kita Bicarakan Sekarang Ini Dari Bu Indah Ayik Pertanyaan Dia Juga Di Instagram Untuk Daerah 3T Yang Belum Terlestriki Khususnya Daerah Kepuluhan Menurut Ibu Puni Bagaimana Strategi Pertanyaan Tepat Untuk Melestriki Daerah Tersebut Satu Apakah Mengandalkan Pembangkit Diesel Karena Cedul Mudah Dan Cepat Atau Mengembangkan Pembangkit EGT Yang Kedua Apakah Perbedaan Program Ini Dengan Distris Yang Dilaksanakan Oleh RR Bagaimana Sinerginya Antara STM Dan RR Terima kasih Karena Mereka Apa namanya Bertanya Ke saya Well I'm full People Saya Orang yang Memang Realistis Tapi Saya tetap Berbasis Komunitas Jadi Instead Of Kita Membangun Diesel Saya tetap Sepakat Mengembangkan Energi Terbarukan Lebih Baik Kita Bersakit-sakit Di depan Tapi nanti Kedepannya itu Kita bahagia Untuk Legasi yang kita tinggalkan Anak cucu itu Lebih bagus Daripada Mau cepat-cepat Seperti sekarang ini Kita mau Bangun Dengan Pertumbuhan Dua digit Tapi ketimpangannya Luar biasa Menyinserakan rakyat Mendingan udah Gak apa-apa Sama-sama Tumbuhnya itu Pelan Tapi Stable Dan itu Kedepannya Jauh lebih baik Dan Satu hal Mumpung ada Ibu yang tanya Itu ya Bu Sebetulnya Bu Kita itu punya Mikrogeothermal Kalau mau dikembangkan Itu luar biasa Saya sempat Ke NREL Ke mana itu Colorado ya Karena waktu itu Habis ketemu Obama Saya itu minta Ya kita itu Dikasih satu saja Untuk prototyping Mikrogeothermal Jadi 250 Pak Itu hanya 190 sampai 100 Celsius Derajat Celsius ya Heat transfer Terus Apa namanya Selo well Gak usah yang deep Yang gede Tapi ya itu Bayangin Tahun 2009 Sampai sekarang Juga belum ada hasilnya Saya sempat ketemu Pak S.B Saya katakan Itu Ya kita ini Negara yang Menyiapkan diri Untuk Membangun Dan riset Terhadap teknologi Karena negara Tanpa punya riset teknologi Sampai kapanpun Akan jadi negara Yang kayak gini Konsumtif Terus PLN itu Sebetulnya Sudah sangat bagus Artinya Roadmapnya Jelas Bauran energi Kan isinya orang-orang pinter Yang memang juga Punya rencana dengan jelas Saya agak-agak Menyayangkan bahwa Direktur perencanaan Di PLN itu Gak ada Harusnya itu kan Sebagai sebuah Apa namanya BUMN Yang ngurusi Ketenagaan listrik Kan itu Perencanaan itu Menjadi core Pulang punggung Sehingga Dia bisa memisahkan Antara daerah yang untung Daerah yang memang Nanti jadi perum Atau gitu ya Misalnya Tapi PLN itu Mempersatukan Indonesia Karena Guans juain PLN Kamu siap Untuk taruh di Papua Di mana-mana Dan itu Menunjukkan bahwa Pemerintah itu hadir Untuk menolong rakyat-rakyat Itu ya Dengan isu-isu sensitif Seperti sekarang ini Bahwa Orang-orang pada mau Merasa Gak diperhatikan pemerintah PLN itu sebetulnya Menjadi salah satu Engkor kita Untuk berada di sana Nah Tapi Ada tapinya Teman-teman PLN ini Kan juga Itu tadi Konditornya dilihat Kerjanya juga Sangat rigid Segala macam Nah kalau bisa berkolaborasi Sebetulnya Tapi menjauhkan Yang namanya proyek Tapi ya Tapi ini program Ada program bersama Konsorsium PLN dan teman-teman Yang memang bergerak Di bidang itu Yang tulus Yang tulus ingin memperbaiki Kondisi ketenat Ketelastikan di Indonesia Ini Saya kan PJCI ini bisa menjadi Anu pak Bisa menjadi Motor penggerak Di awal-awal Dan saya yakin Teman-teman itu Sekarang ini ya Anak-anak muda Yang dulu Kalau ketemu saya Seringin minta nasihat Sekarang sudah punya Ini Sudah punya kegiatan Renewable energy Dari mulai solar Apapun lah Ada yang Saya lupa ya Namanya banyak itu Anak-anak muda Yang ingin listrik itu Bisa diakses dengan mudah Itu kita kumpulkan saja Kemudian tugas kita Apa sih Tugas kita dalam Lobby pemerintah Agar doang-doangmu Yang untuk proyek-proyek Gak jelas itu Ada yang 2,1T loh pak Itu setiap tahun Untuk energi terbarukan Dan untuk listrik perdesaan Terus mana gitu loh Terus yang menarik lagi Yang saya pikir Harus kita pikirkan pak Kita ini harus Realistis Realistis gini Ada blended program Blended program seperti apa sih Ada swasta yang Cheap in Dulu pernah Kita selenggarakan Tapi kemudian Terus hilang Di telan alam Jadi kalau daerah Yang memang Pemerintah gak mampu Tapi swasta berani Ya sudah Kamu disitu berapa tahun Rakyat hanya mampu pak Daya belinya 2 sen Lah kamu Bisnismu Bisa untung Balik gitu ya Dan dapat untungan Ya kalau saya menjualnya 5 sen Fine Yang 3 sen ini Itu pemerintah At the cost of government Jadi si swasta Itu merawat dengan baik Tapi di basi batasan Oke kamu disitu Hanya 5 10 10 tahun Setelah itu Rakyat di empower Rakyat sendiri mampu Meran seperti itu Siapa tahu nanti Daya belinya itu Juga bisa meningkat Sehingga dia membayar Pelan dengan harga Keekonomianya Dan ini Saya pikir Pelan-pelan Kita mulai berpikir Bahwa Daya beli perlu Tapi Daya hidup juga penting Kita menghidupkan Sektor yang lain Yang selain energi Di desa itu Sehingga kemandirian itu Didapatkan Dari semua aspek Tidak hanya energi Tapi aspek-aspek lain itu Mendukung si SDM kita ini Untuk bisa Ya in the future Jadi SDM yang handal Itu menjawab gak ya Si ibu itu ya Ya saya kira Sebetulnya Kalau beliau menyimak tadi Pembicaraan kita Banyak yang Sudah terjawab Sebelum ditanyakan Saya kira Terutama Yang Apa namanya Perbedaan program Dengan bisnis Yang dilaksanakan Dan sebagainya itu Sebenarnya Kalau saya boleh tarik Garis bawahnya Pak Puni menekankan Pada kesiapan SDM Ya kan Yang ini yang Barangkali Perlu kita pikirkan Kawan-kawan di PLN Karena setahu saya KPI-nya kawan-kawan ini Masih Bottom line Jadi Setahu saya Mungkin Karena harus lapor Mengenai Sustainability Sekarang sudah mulai Anda masuk KPI-KPI Yang mengarah kepada Pembangunan masyarakat Di pedesaan Tapi Baik Nanti saya akan Coba Adalami lagi Masalah Masalah ini Karena Dari pembicaraan kita Hari ini Mbak Puni Saya Melihat Saya sendiri Belajar banyak Mengenai Yang empat Poin tadi SDM Dan Sursong saja Jadi terpikir Apa Mbak Puni Sekarang sudah Punya Pesantren energi Belum ya Karena ini Ilmunya Mbak Puni Jangan sampai Jangan sampai Tidak terwariskan Dari generasi Berikut Kalau ada Sebetulnya Kami ingin Menyampaikan juga Bahwa PGC itu Pemikiran-pemikiran Melahirkan Kelompok yang disebut Masyarakat Energi Cerdas Indonesia Meci Tapi Meci Muda Meci Muda Ini Kelompok ini Juga Kelompok muda Yang sekarang Sedang Berpikir Bagaimana Memajukan Energi di Indonesia Secara holistik Dan itu Mungkin Bisa menjadi Pemikiran mereka Juga ke depan Untuk Menyaring Pemikiran-pemikiran Mbak Puni Dan memasukkan Mbak Puni Ini Waktu kita Mungkin Sudah Hampir Habis Silahkan Kalau Mbak Puni Ada closing statement Untuk Untuk kawan-kawan Pesan Yang Nanti Bisa disenangkan Badan Karekan PGC Kami persilahkan Mbak Indonesia Ini Bisa dibangun Dengan baik Kalau Kita Itu punya Trust Trust Kepada Siapapun Dan Jadilah manusia Yang punya Trustworthiness Dan yang penting Sinergi itu Nomor satu Berkolaborasi Untuk negeri Sudahlah Itu Saya pikir Poin yang Kita semua harus Yakini Tidak satu pun Bisa selesai Many things can be accomplished If it doesn't matter Who got the credit Ayo Kita sama-sama Menjelasikan Semua persoalan-persoalan Menjadi bagian dari Solusi negeri ini Dan Khususnya untuk Energi Saya yakin Peluang untuk Kerjasama itu Terbuka lebar Negara kita Besar sekali Saatnya lah Kita untuk Bergandeng tangan Memberi yang terbaik Untuk Indonesia Kira-kira itu Pak Edy Terima kasih banyak Atas waktu Bertemu dengan teman-teman Di sini Terima kasih Pak Buni Dan sebagai Bentuk Rasa syukur kami Ya Kalau Pak Buni Di sini Ini Kami serahkan langsung Tapi karena ini Sekarang Limut Ya Terpaksa saya keluarkan Dari amplopnya Isinya Dan saya tunjukkan dulu Kau daerah masyarakat Apa yang kami Berikan Sebagai tanda penghargaan PJCI Kepada Pak Buni Yang telah mengisi Acara kita Kawan-kawan Inilah Kadu kenangan Untuk Pak Buni Yang Telah begitu Banyak Jasanya Dalam Kelistrikan Indonesia Dan khususnya Untuk masyarakat Di pedesaan Sebagai bentuk Penghargaan kita semua Atas prestasi Dan kinerja Pak Buni Dan tentu Pak Buni Di akhir Kesempatan ini Kami mendoakan Supaya Pak Buni Tetap sehat Tetap semangat Kuat Amin Amin Mudah-mudahan Terbuka kesempatan Yang lebih besar Pemikiran-pemikiran Pak Buni Bisa Ditaksanakan Oleh Generasi Kita berikutnya Terima kasih Sekali lagi Dari Taufit Walidaya Sama-sama Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Edi Dan saya tunggu Kolaborasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Makasih Makasih